Sahabat Alkitab, saat ini kita akan bersama-sama bermain sambil belajar bahasa Ibrani memakai Duolingo. Untuk cara mengakses Duolingo bisa nonton video yang pertama yaitu tentang belajar bahasa Yunani di Alkitab 1 Menit. Saat ini kita akan mempelajari huruf-huruf dulu di dalam bahasa Ibrani. Bisa klik letters yang di sebelah kiri panel Duolingo ini. Lalu untuk mempermudah kita akan zoom in supaya lebih besar dan terlihat oleh teman-teman semua. Bila di klik ini akan terdengar suaranya. Jadi ini hurufnya sama huruf Gimel di dalam abjad Ibrani. Tapi cara bacanya beda karena ada tanda bacanya. Yang ini bacanya J. Yang ini G. G bisa sambil ikuti kata-katanya supaya cepat bisa. Minimal sahabat bisa membaca ayat-ayat Alkitab dalam bahasa Ibrani walaupun mungkin belum tahu artinya. Tetapi lama-kelamaan akan bertambah pengetahuan dan tahu artinya juga. Jadi yang dipelajari di sini adalah kata-kata umum memang dalam bahasa Ibrani modern. Tetapi itu juga sangat bermanfaat untuk membahas bahasa Ibrani Alkitab. Yang ini huruf B. Tanpa titik dengan titik akan berbeda bunyinya menjadi B. B. Ini huruf Alef. Huruf Alef itu biasanya tidak memiliki bunyi sebetulnya. Tapi ini dibunyikan. Nanti bunyinya itu tergantung di bawah ini ada vowel markings. Tanda baca huruf vokal ya. Jadi nanti huruf Alef ini akan menjadi huruf A atau E. Itu berdasarkan tanda bacanya. Jadi ini Alef. Yang tadi ini Gimel. G. V. Bet. B. Alef. U. Nah yang ini juga. Ini adalah huruf wow dengan tanda baca. Kalau di sini ada titik di sebelah kiri menjadi U. Kalau titiknya di atas menjadi O. Kalau tanpa titik itu H. Valve ya. Atau wow. Ini H. H. Ini Dalet. D. D. Nah yang ini. Y. Yod. Yod itu sering dipakai di dalam bahasa Yunani juga ya. Menjadi kata Iyota. Iyota. Tidak ada satu Iyota pun yang akan dihapuskan dari hukum Taurat. Itu kan ya. Ayat yang terkenalnya. Nah ini hurufnya memang kecil sekali. Iy. Seperti titik atau koma. Jadi tidak ada satu huruf pun Yod. Iy. Yang akan dihapuskan dari hukum Taurat. Kemudian. Kemudian. Ini huruf Tet. Ini Khet. Bunyinya Kr. Kemudian. Yang ini Zayin. Z. Z. Bila tanpa kutip atas disini. Maka akan bunyinya. Z. Z. Ini ada H nya ya. Ini tanpa H. Juga tadi yang Gimel. J. Ini J. J. G. Yang ini G. Kemudian yang ini. Ini sebelah menyebelah. Ini sama hurufnya. Ini M. Ini M juga. Lalu apa bedanya? Bedanya. Yang sebelah kanan ini. Itu kalau di awal atau tengah kalimat. Atau kata. Tapi yang ini. Khusus untuk di bagian akhir kata. Itu huruf Mem namanya. Ini Mem. Ini Mem akhir kata. Ini Mem awal kata. Jadi jangan heran waktu menemukan huruf-huruf ini di dalam satu kalimat. Di akhir kata berubah menjadi seperti kotak tertutup ini ya. Lalu yang ini. Ini huruf L. Lamed. Yang ini. Ini adalah huruf Kav. Ini huruf Kav. Tapi di akhir kata. Jadi ini sama ya. Huruf Kav. Di awal kata atau tengah kata. Yang ini. Di akhir kata. Mirip yang Mem tadi ya. Ada yang di akhir kata. Ada yang di awal kata atau tengah. Ini akhir kata. Kav-nya. Lalu ini Kav yang di awal atau tengah kata. Yang ini Kav juga. Bedanya apa? Kalau yang ini ada H-nya. Kalau diberi titik jadi K. K- K saja. Satu lagi. Yang ini. P- P. Ini huruf P namanya. P. P- 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 Yang ini. E- A- Yin. Ini mirip-mirip dengan yang ini ya. Di atas ini. E- A- Lef. Yang ini A- Yin. Lalu kemudian. Yang seperti huruf O ini. S- S- Itu S. Sebetulnya kalau ditulis itu ada garis di atasnya ya. Nggak murni bentuk O seperti ini. S- S- Samek. S- Samek. Lalu yang ini. H- 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 Itu huruf N. Yaitu Nun. H- Nun. Lalu ini. H- N juga. Nun juga. Perbedaannya yang ini di awal dan tengah kalimat. Yang ini di akhir kalimat. Kemudian. S- 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 Bunyinya seperti demikian. S- S- Ini huruf S- 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 Di awal atau di tengah kalimat. Jadi semuanya itu huruf P namanya. Ini ada huruf Shin. Huruf Shin. Ada lihat titiknya di sebelah kiri. S di sebelah kanan. Jadi Shin. Ada dua macam. Titik sebelah kiri dan titik sebelah kanan. Lalu ini. Huruf Roj. Atau Resh. Huruf Resh ini. Huruf R ya. Kemudian. Ini huruf Kof. Huruf Kof. K ya. Dibacanya. Yang ini. Huruf T. Namanya huruf Tav. Atau Tau. Yang ini sama ya. Sama ini. Tapi dengan tambahan apostrof menjadi. Si. Si. C. 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 Oke. Kita masuk ke dalam penandaan huruf hidup. Jadi ini huruf Alef. Ditambah dengan tanda-tanda vokal. Titik dua dan garis sebelah kirinya. A. A. Oh iya. Bahasa Ibrani dimulai dari sebelah kanan. Jadi waktu penulisan ini. Titik dua dulu baru garis yang sebelah kiri. Bacanya dari kanan ke kiri. Ini A. A. Ini. A. A juga. A. A. Memang mirip pembacanya. Tetapi yang satu agak panjang. Satu lebih pendek. A. 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 Yang ini A juga. Yang ini E. E. E atau silent. E. Yang ini E banget. E. Sama juga E. E. Dan E. Jadi semuanya kalau menemukan titik dua, titik tiga, titik lima ini, titik dua lagi itu semuanya E bunyinya. Kalau yang A ini yang seperti T kecil ini kemudian ada garis mendatar dan titik dua garis mendatar. Itu A. 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 Yang ini E. 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 Yang ini huruf alef ditambah titik I. Kemudian ada yod di sebelahnya ya. Ini kan huruf yod. Titik bawah. I. Dan yod berarti huruf I. 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 Tanpa yod pun dibaca I. Kemudian. O. Ada huruf O. Ingat yang tadi ya. Sama seperti di atas. Ini O. O. Jadi huruf wow. Sebetulnya kalau ditulis itu ada lengkungan di atasnya. Tapi di sini hurufnya itu garis saja. O. Huruf O. Kemudian ini masih. O. Alef ditambah titik di atas juga O. 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 Alef ditambah titik 2 di bawah. Dan seperti T ini. O juga. O. A. Dan ini yang jarang sekali. O nya mirip A. A. Di atas kan ada A juga. A. A. Pembunyianya agak beda ya. Jadi memang Ibrani ini cukup rumit. Menurut kami lebih rumit dari bahasa Yunani. Perlu lebih banyak usaha untuk mendengarkan dan menulisnya. Itu bakal lebih rumit lagi. U. Ini U. Mirip yang tadi ya di atas. U. Huruf Wow tambah titik di sebelah kiri. U. Ini huruf Alef ditambah titik 3. U. U. Ini harusnya dibaca E. E. Yang ini E. E. Karena titik 3 itu kan E ya. Di atas tadi ada titik 3. Ini E. E. Tapi dengan tambahan Y menjadi E. E. Ini juga harusnya ada bunyinya E. Karena ada tambahan Y. Karena yang titik 2 itu E. E. Kemudian E. 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 Ini garis bawah satu itu kan huruf A. E. E. Ditambah dengan Yud. I. Jadi I. Oke. Kita lanjutkan. Klik learn the letters. Malabim. Nah ini dengan menggabungkan info-info yang ada di bagian letters tadi. What sound does this make? Bunyi apa yang dibunyikan ini? Bisa kita klik lagi. Malabim. Malabim. Ini sebetulnya gampang ya. Langsung kita bisa pilih yang nomor satu kan. Malabim ya. Tapi kita mau lihat pelajari huruf-hurufnya. Ini huruf Mem. Ditambah seperti huruf T ini berarti M A. Ma. Kemudian ini Lamed. Ditambah seperti huruf T ini. Berarti A. Ma. La. Ini huruf Bet. Ditambah titik berarti bunyinya bukan V. Bukan V. Tapi B. Be. Tambah titik dan Yud. Berarti B. B. Tambah ini Mem. Mem juga yang seperti ini. Tapi yang di belakang berubah jadi seperti kotak ini ya. Ada lengkungannya. Malabim. Kita klik. Cek. Ya betul ya. Select the correct characters for Malabim. Ini yang tadi ya. Jadi gampang sekali. Duolingo itu mempermudah kita belajar. Ada yang sudah dipelajari. Kadang diulang dan ini juga diulang ya. Boleh di klik satu-satu sebetulnya. Seperti ini kan jawaban yang benar. Malabim. Hageta. Ini hagetah. Kita bisa sama-sama mempelajarinya juga. Ini he. Gimel. Tet. He lagi. Ini tanda bacanya. A. Ini e. Kemudian a. Jadi hagetah. Yang ini nun. Tambah a. Na. Yang ini vi ya. Tambah a. Berarti navar. Ini R belakang. Ros. Atau res. Navar. 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 Ikuti pengucapannya supaya pengucapannya benar. Navar. Navar. Kemudian ini huruf ayin. Ditambah garis bawah. Ingat garis bawah selalu huruf A. Kemudian ini ada mem. M. Ditambah titik dan yod berarti mi. Berarti ini ami. 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 Kita pilih yang betul. Malabim. Yang empat ya. Malabim. Kita pelajari ini. Ini B. Karena ada titiknya jadi B ya. Bukan V. Lalu ada A. Kemudian gimel. Ditambah titik. Dan yod. Berarti i kan. Jadi ini ba. Gi. Ini huruf nun. Ditambah A. Na. Ini belakang itu huruf H ya. He. Tapi gak dibunyikan biasanya. Karena hanya akhiran saja kalau ini ada huruf vokal. Bagina. Kita tulis bagina. Nice. Malbin. Malbin itu jelas yang ini ya nomor satu. Tapi kita pelajari ini mem. Tambah A. Lamet. Tambah E. Male. Ini B. Karena ada titiknya. Bet. Tambah titik. Berarti B. Kemudian tambah titik. Dan yod. Berarti i. Yang ini adalah nun. Yang di akhir kalimat. Berarti berubah menjadi seperti garis panjang ke bawah nunnya. Malbin ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Tapi malbin yang atas. Malbin. Malbin. Select the correct characters for yip A. Yip A. Berarti di depannya ada huruf Y. Nah di depan huruf Y ini. Dan kemudian di belakang-belakangnya ada huruf B ya. Ingat kalau huruf vokal itu biasanya hanya tanda baca. Ada B nya ya. Ada bet. Sekilas langsung kita bisa lihat yang lain ini tidak ada B nya. Yang ini ada B nya. Kita bisa langsung pilih yang ini. Tapi kita pelajari satu-satu. Anan. Ini Anan. Karena ini huruf A. N. A. N lagi ya. Anan. Anan. Yang ini L. Lamet. Tambah A. Tambah Gimel. Ditambah A juga ini. Tambah M. Berarti lagam. Lagam. Yang ini huruf Ayin. Ditambah Tau. Yang ada titik di atas. Berarti O ya. Kemudian ada huruf Nun. Ditambah titik tiga. Di bawah itu E. Belakangnya ini. H. Sebagai akhiran. Berarti ini huruf apa ini. Bacanya. One. One. Yang ini. Berarti Yip A. Ada Yod. Yod di depannya jadi Y. Kemudian ada titik di bawah. Dengan Yod di sebelahnya. Berarti I. Berarti Y. Ini Bet. Ditambah titik. Dan titik dua di bawahnya. Yib. Yib. Kemudian ini ada Alef. Ditambah huruf T. Di belakangnya ada huruf H. A. Tapi gak dibaca belakang H nya itu. Hanya A. Jadi Yib A. Yib A. Yib A. Jadi Alef nya ini. Berubah menjadi apostrofe ya. Yib A. Yib A. Yib A. What sound does this make? Ini. Sudah. Yang tadi ya. Kalau gak salah. Ini M. A. L. A. Malabim. Yang tadi ya. Malabim. Ketik. Malabim. Rom. Nah ini. Rom. 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 Kelemahan di huruf Ibrani di Duolingo itu. Yang slow nya gak berfungsi. Rom. 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 Berarti depannya itu resh. Huruf R. Ingat dari kanan ke kiri. Berarti R dulu. R. Rom. Rom. Itu berarti kita perbesar supaya jelas. Nah ini ya. Ada huruf Tau nya ini. Ada titik di atas. Berarti O. Rom. Belakang. Hmm. Mem yang di belakang itu yang ada tutupnya ya. Rom. Oke. Kita cek. Great job. Nah ini menjodohkan. Kita bisa klik dulu. Yang ini. Yang kanan ya. Yang ada huruf Ibrani nya. Itu akan lebih gampang karena ada suaranya. Hagta. Nah. Hagta langsung bisa pilih yang paling bawah. Seperti itu kan. Tapi kalau mau. Sebetulnya kita bisa perhatikan huruf-hurufnya. Kita belajar membacanya. Supaya cepat. Karena tadi kita sudah belajar membaca. Kita akan langsung saja kerjakan ya. Hagta. Amiti. Ini Amiti. Maamin. Ini Maamin. Tibane. Ini Tibane. Bol'o. Bol'o. Mat'im. Mat'im. Ini ya. Mat'im. Bagina. Bagina itu depannya berarti huruf bet ya. Ini bukan. Ini bukan. Ini. Ya. Yang ini. Enggak ya. Ini bukan ini. Ibane. Ini bukan dulu. Ibane. Yeamer. Yeamer. Tinti. Ini Tinti. Nah yang ini Bagina. 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 Yang ini suaranya apa? Mal. Bin. Mal. Bin tadi ya. Mal. Bin. Yib'a. Ini Yib'a. Udah jelas. Kemudian Mal. Mal. Mal itu berarti kan M dan L ya. Mem dan Lamed. Berarti yang ini pasti. Mal. 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 Yang lainnya bukan. Mazmin. Ini Mazmin. Matan. Matan. Bagina. Bagina. Mal. 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 Ini Mate'im. Kita tulis di situ ya. Mat. Im. Karena ini ada Aleph. Alephnya berubah jadi apostrof. Jadinya Mat'im. Nahama. 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 Nahama depannya berarti N. Nah ini kita perbesar supaya jelas. Nahama itu berarti Nun sama A ya. Nah. Nah. Nahama. 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 Nahama berarti ada huruf H ini H. H. Yang ada garis selalu itu hurufnya A ya. Walaupun di depannya ada titik dua. Nahama. Nahama. Berarti M A. Ma. Nahama. Kemudian. Ini klik lagi. Ini kan Y. Yane. Yane. Yigal. Yigal. Zagagim. 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 Khibra. Khibra. Bol'o. Bol'o. Malbin. Mungkin kalau Guyon. Sesudah belajar ini. Teman-teman bisa dengar pidatonya. Benyaminetanyahu ya. Oke. Ini kita dengar. Malbin. Malbin yang tadi ya. Ini. Malbin. Bimba. Bimba. Bimba itu B. Depannya bet. Bet ini kan bukan. Ini alef. Ini mem. Ini mem. Juga ini bet. Berarti ini. Gampang ya. Zen. Zen. Ini zayin ya. Zayin ditambah titik dua di bawah. Berarti E. Zen. Bukan zem. Kalau yang ini mem. Berarti zem. Kalau yang ini nun. Di akhiran. Berarti zen. Zen. Teman-teman jangan khawatir. Ini yang sudah lewat beberapa unit ya. Kalau unit yang pertama itu yang awal lebih gampang dari ini. Percayalah. Ini sekarang gak ada bunyinya nih. Jadi kita harus mempelajari sendiri. Oke. Ini berarti depannya yi kan. Yib a. Ini yib a. Lalu ini depannya er. Res. Berarti ini. Regi a. Ini big. Biglal. Ini tibane. Ini hamiti. Perfect lesson. Berarti kita gak membuat kesalahan. Ada totalnya. 15 experience. Amazing. 100%. Nah ini saya bersama seorang teman. Bersama-sama menyelesaikan quest. Friend quest complete. Yang warna orange ini yang saya kerjakan. Ada tiga. Yang warna ungu ini. Teman saya Michael yang mengerjakannya. Oke. High five Michael. You earned two rewards. Ima. One plus one XP boost for 30 minutes. Plus 100 gems. Jadi modelnya seperti game. Dan ini kita mendapatkan boost dua kali. Berarti kalau kita mendapatkan misalnya 40 poin. Jadi akhirnya menjadi 80 poin. Lumayan. Bisa kita pakai. Dan kalau kita menyelesaikan beberapa lesson lagi akan tambah bonusnya lagi di hari ini. Tambahan gem. Dan skor kita di Liga Ruby ini kita naik ya. Ini ada demotion zone. Kalau di bawah sini akan turun dari Ruby. Tapi kalau yang di sini akan tetap di Ruby. Di atasnya lagi promotion zone akan naik dari Ruby ke yang lebih atas. Biasanya memang ada iklan-iklan dari Duolingo. Kita sebenarnya bisa skip aja ya. Tapi supaya teman-teman tahu bisa dilihat. Lalu kita bisa pilih learn. Learn yang atas. Kita pilih ke section one. Unit one. Lihat guidebooknya dulu. Learn di alfabet. Ini ya alfabetnya. Nah ini huruf Ibrani gundul ya. Tanpa vowel marking. Tanpa tanda baca vokal itu ya. Karena huruf Ibrani modern itu tanpa huruf vokal. Kalau yang di Alkitab itu masih ada huruf vokalnya. Tapi kalau Ibrani modern. Alkitab Ibrani modern pun ya tanpa huruf vokal ya. Kita lihat seperti ini huruf. Ya ini kan huruf alef ya. Alef, bet, alef. Ini berarti huruf vokal. Konsonan vokal. Ini itu aba. Ababa. Ababa itu is that coming. Kalau di klik. Ababa. Ababa. Kemudian ini ima. Balikannya dari aba ya. Dalam bahasa Ibrani. Aba itu adalah ayah atau bapak. Ima. Itu ibu. Mom. Kenapa ini berbeda ya. Ini ba. Ini ba juga. Tetapi di belakangnya ada ha. Kenapa? Karena ini untuk wanita. Jadi aturan bahasa Ibrani itu seperti itu ya. Untuk wanita ini ada ha-nya di belakang. Ima ba. Ima ba. Ima ba. Ima ba. Ima ba. Nah ini membuat ada tambahan huruf A. Ba'a. Ima ba. Ima ba. Ima ba. Ima ba. Nah ini gabungannya ya. Ababa. W-Ima ba. Ini huruf Waw ya. Jadi dibacanya W. W. W-Ima ba. That is coming and mom is coming. Jadi ayah datang dan ibu datang. Ababa. V-Ima ba. V-Ima ba. V atau W. V-Ima ba. Ababa. V-Ima ba. Ababa. V-Ima ba. Kemudian ini. He. Ini kan she ya. Berarti he. Ohefet mayim. He ohefet mayim. He ohefet mayim. He ohefet mayim. He ohefet mayim. She likes water. Dia suka air. Mayim itu water. Berarti Yesus mengubah air jadi anggur. Kalau dalam bahasa Ibrani. Mayim. Airnya itu. Kemudian ini. Ad. Ad ohevet. Lechem. You like bread. Kamunya itu. Adnya itu laki-laki. Kamu suka roti. Lechem itu roti. Jadinya kan ada kota namanya Bethlehem. Bethlehem. Beth itu bayit. Bayit atau rumah. Lechemnya itu roti. Rumah roti harusnya. Kalau ini ad. Ohefet. Lechem. You like bread. Oke. Itu guidebooknya. Petunjuknya. Kita back. Dan kita masuk ke latihannya. Contoh ya. Yang pertama. Practice. Kita berbesar. How do you say wine? Wine itu. Yain. Yain itu yang ini. Hayuna ba'a. Hayuna ba'a. Hayuna. Ini ya. Hayuna depannya berarti. He kan. He. Ini. Ada He. Ada Yod. Ha. Yod. Pakai Yodnya. Memang gak ada penanda vokal. Tapi kita bisa menebaknya ya. Kalau sudah biasa akan terbiasa. Dan tahu. Hayo. Ini. Ini itu wow. Yang ditambah titik di atas harusnya. Tapi titiknya gak kelihatan. Dan ini huruf N. Nun. Ditambah. He. Di belakang. Hayuna. Hayuna. Hayuna ba'a. Ba'a itu yang tadi ya. Jadi. Hayuna itu. The dove. Atau. Si ini ya. Burung merpati. H itu penanda de. The dove. Ba'a itu. Karena dianggapnya feminine ya. Ba'a ini ya. Seperti tadi. Ima ba'a. Ini. Cek. Betul. The dove is coming. Lalu ini. Water. Water itu yang tadi ya. Mayim. Akhalaf. 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 Akhalaf itu di belakangnya berarti bed ya. Bed. Itu hanya yang ini ya. Akhalaf. 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 Akhalaf itu ini nih. Di belakangnya M pasti kan. Nah ini. Akhalaf. 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 Akhalaf itu susu ya. Karena kalau anjing itu kan. Khalef. Khalef ya. Khalef. Kalau yang ini. Akhalaf. Akhalaf itu susu. Akhalaf itu hot atau panas. Akhalaf. Akhalaf. Akhalaf itu susu. Akhalaf. Akhalaf itu susu. Akhalaf itu yang tadi ya. Yona. Akhalaf. Akhalaf. Tulis dalam bahasa Inggris. Write this in English. Ini itu. Kalau di klik bisa keluar ya. Ini milk. Ini itu or. Ini itu bread. Milk or bread. Ya gampang ya. Tapi kalau dibaca ini. Ini itu. Khalef. Or. Khalef or. Lekhem. Jadi milk. Or bread. Ima. O'aba. Ima. O'aba. Ini berarti ibu. Atau. Bapak. Ima. O. Aba. Abanya mana ini ya. Oke. Ani itu I am. Aku adalah. I am. A. Mom. Ani Ima. Nah ini berdasarkan gambarnya kita langsung tahu ya. Water yang mana. Ini susu. Ini bukan ya. Ini cinta, suka atau sayang ya. Nah ini mayim ini ya. Water. Write this in English. Ini dikasih tahu hinnya ya. Huba. Huba. Dia datang. He is coming. Lanjut. Aba yang tadi ya. Dead. Yona. Adolf. Ani. Ya jadi disini kita perlu paham bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris itu bahasa internasional. Untuk mempelajari bahasa-bahasa lainnya jadi lebih gampang. Ani itu I. Saya. Terus ini O itu Or. Ini Ahavah. Ahavah itu Love. Apa nih? Wine. Wine ini ya. Anggur. Yain. Matching Pairs. Ini Ahavah itu Love. Like him. Bread. Khalef. Milk. Aba. Dead. O. Or. Mayim. Continue. Love. Pasti ini ya. Ahavah ya. Ani. I. Ahavah. Love. Like him. Bread. O. Or. Mayim. Water. Jadi rankingnya naik lagi. Sekarang 10. Kami pakai account Percaya Yesus. Kalau teman-teman yang main juga Duolingo bisa invite Percaya Yesus as friend ya. Percaya Yesus. Jadi lewat main game kita juga bisa jadi kesaksian dengan nama account kita yang jadi berkat. Strike Society. Jadi kita sudah terus tiap hari mempelajari bahasa lewat Duolingo. Tadi sudah learn di alfabet. Bisa dilanjutkan ke yang selanjutnya kalau mau. Lalu kemudian juga bisa letters tadi sudah ya. Lalu kemudian practice. Practice biasanya itu untuk yang sudah berlangganan. Jadi kalau kita klik ini. Kita tidak bisa langsung. Tapi harus membayar. Jadi kalau mau free juga ya bisa ditambah sih. Free. Menjadi super. Tapi nanti harus ada pendaftaran di akhirnya. Kita tidak perlu. Kita main yang biasa saja. Nanti kadang-kadang dikasih free juga kok. Untuk 3 hari atau 1 minggu. Sepertinya itu saja untuk yang bahasa Ibrani. Semoga teman-teman diberkati dengan penjelasan ini. Dan teman-teman bisa memainkannya sambil belajar bahasa Ibrani. Sehingga satu saat membaca Alkitab bahasa Ibrani pun dapat dengan baik dilakukan. Sambil perlahan-lahan mempelajari artinya. Jadi kami memainkannya ini mulai dari bulan Februari tahun 2024. Oh iya informasi buat teman-teman. L.A.I. nanti akan menerbitkan juga Alkitab dua bahasa. Yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia untuk perjanjian lama. Dan juga bahasa Yunani dan perjanjian baru dalam bahasa Indonesia. Jadi dinantikan saja di dalam terjemahan baru yang kedua ya. Yang paling baru. Kalau yang lama sudah lama beredar dan sudah tidak diproduksi lagi. Kalau yang lama sudah lama beredar dan tidak diproduksi lagi. Sekian dari kami Alkitab Satu Menit. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Untuk mendukung pelayanan Alkitab Satu Menit. Like dan share video ini. Bagikan supaya jadi berkat bagi setiap orang yang menontonnya. Tuhan Yesus mengasihimu. Terima kasihimu.